Superhero Superhero selalu identik sebagai tokoh pembela kebenaran. Di Indonesia, banyak dikenal superhero-superhero lokal, baik yang diambil dari kisah legenda, khas rakan pengelis film, ataupun dari tokoh pahlawan satempat. Dengan bersirikan khas Indonesia, di film-film para superhero ini membantu dan menolong masyarakat, sehingga mereka menjadi ikon yang cukup populer dan menjadi bahan pembicaraan. Walaupun bagaimanakah aksi para superhero ini? Mari kita saksikan dalam 7 Superhero Indonesia. Superhero Indonesia yang pertama dibuka oleh Chips Indonesia, yang diperankan oleh trio workup DKI, Dono, Kasino, dan Indro. Tokoh Chips ini diadaptasi dari tokoh Eric Estrada dari film Chips America. Sebagai anggota polisi, Dono, Kasino, dan Indro bertugas untuk membantu dan menolong masyarakat. Bahkan, nama Chips sendiri mempunyai arti, yaitu cara hebat ikut penanggulangan masalah sosial. Cara superhero ini beraksi jauh dari kata heroik. Aksi-aksi mereka memang sangat kocak dan penuh dengan kekonyolan. Tapi justru itulah yang menjadi daya tarik sendiri. Salah satu kalimat yang masih diingat pada Chips Indonesia adalah di saat Kasino mengatakan yang krik bos yang merupakan kode untuk mendapatkan uang dari bosnya. Gundala Putra Petir adalah superhero Indonesia berikutnya. Tokoh ini diciptakan oleh Hasni, yang muncul pertama kali dalam komik Gundala Putra Petir pada tahun 1969. Cerita Gundala Putra Petir sendiri berawal dari seorang peneliti jenius bernama Sancaka yang menemukan serum anti-petir. Pada suatu ketika, dirinya mengalami patah hati dengan kekasihnya. Dengan perasaan galau, Sancaka pun berjalan di tengah hujan. Dan tiba-tiba saja petir menyambarnya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia ditarik dari suatu kekuatan dari planet lain dan diangkat anak oleh Raja Kerajaan Petir yang bergelar Kaisar Korns. Sekaligus diberikan kekuatan super, yaitu bisa memancarkan petir dari pelapak tangannya. Selain itu, ia juga diberikan kekuatan lainnya oleh Raja Typhoon, yaitu kekuatan laris cepat angin. Sebagai jagoan penumpas kejahatan, Gundala Putra Petir berpakaian hitam ketat dengan sepatu dan cawat berwarna merah. Wajahnya ditutupi topeng dan yang terlihat hanya mata dan mulutnya. Dan di sisi topengnya terdapat hiasan seperti sayap burung. Selanjutnya adalah si Pitung. Pitung adalah salah satu pendekar asli Indonesia dari daerah Betawi yang berasal dari kampung Rawablong, Jakarta Barat dengan nama asli Salihun. Kisah si Pitung menggambarkan sosok pendekar Jakarta dalam menghadapi ketidakadilan yang ditimbulkan oleh penguasa India Belanda pada masa itu. Pitung suka membela kebenaran. Dimana kalau bertemu dengan para perampas, Pitung akan melawannya. Dengan semua lawannya, Pitung selalu unggul karena ia memiliki ilmu silat yang tinggi dan juga disebut-sebut mempunyai ilmu kebal terhadap senjata tajam dan senjata api. Berbeda dengan superhero lainnya, penampilan Pitung cukup sederhana. Yaitu hanya menggunakan sarung dan baju khas Mertawi yang dilengkapi dengan senjata tajam. Sekali lagi, toko superhero Kocak ini terinspirasi dari serial televisi luar negeri. Diambil dari cerita tentang seorang mantan astronot yang dipasangkan implant bionik bernama Six Million Dollar Man. Tokoh tersebut menginspirasi seorang penulis film untuk membuat workup DKI, Dono Casino dan Indro menjadi pria super bernama manusia 6 juta dolar. Bermula dari Dono yang seorang anggota kepolisian mengalami kecelakaan dan badannya hancur. Diri Dono pun kemudian dirubah menjadi manusia robot dengan biaya 6 juta dolar. Dengan kekuatan yang hampir sama dengan Six Million Dollar Man, manusia 6 juta dolar juga memiliki kekuatan super. Salah satunya terletak pada giginya. Bahkan seringkali teman-temannya meminjam gigi Dono untuk membuka botol. Setelah dirinya dirubah menjadi manusia robot, Dono pun melakukan aksinya dengan memutus kejahatan di masyarakat, seperti pemberantas pornografi dan penculikan anak. Berlanjut ke superhero berikutnya, yaitu Wiro Sableng. Wiro Sableng adalah seorang pendekar 212 yang diciptakan oleh Bastian Tito. Wiro sendiri lahir dengan nama Wira Saksana, yang sejak bayi telah digembleng oleh gurunya yang sangat terkenal di dunia proselatan, bernama Sin Ogendeng. Senjata utama dari Wiro Sableng adalah sebuah kapak besar bermata dua, dengan gagang berupa seruling dan ujung gagang berbentuk kepala naga. Di masing-masing kapak terukir angka 212, juga tulisan angka 212 yang ditato di bagian dadanya. Wiro Sableng juga memiliki musuh yang cukup tangguh, seperti Dewi Siluman dan Nenek Arashi. Wiro juga memiliki banyak kesatian yang diperoleh selama petualangannya di dunia perselatan yang didapatnya dari berbagai guru. T. Buta dari Gua Hantu adalah salah satu superhero fenomenal Indonesia yang diciptakan oleh komikus Ganesteha pada tahun 1960. Si buta dari Gua Hantu mengisahkan tentang seorang pendekar bernama Barda Mandrawata yang membutakan matanya sendiri demi menguasai jurusi mata malaikat. Tindakannya tersebut dilakukan untuk membalas dendam, karena mata malaikat telah membunuh ayah dan saudara-saudara seperguruannya. Mata malaikat sendiri digambarkan sebagai pendekar yang kejam, yang tegak membunuh korbannya yang terkadang hanya rakyat di latar. Barda mempelajari jurus-jurus silas yang terdapat pada pahatan dinding di dalam gua. Ia pun bertahan hidup dengan memakan ular dan kulitnya dijadikan pakaian. Setelah menguasai ilmu tersebut, Barda Mandrawata pun berkelana untuk membasmi kebatilan dan kejahatan dengan jelokan si buta dari Gua Hantu. Dan superhero Indonesia yang terakhir adalah Samson Betawi, yang diperankan oleh Haji Benyamin Soeb. Sosok Samson ini diadaptasi dari kisah kuno tentang seorang pemuda perkasa yang melawan penguasa dengan kekuatan rambutnya yang ikal. Sedangkan di Indonesia, sosok superhero ini adalah seorang pemuda Betawi perkasa yang memperoleh kekuatannya semenjak ia lahir. Saat masih dalam kandungan, Samson pun pernah diramah bahwa ia akan memiliki kekuatan besar. Namun bila bulu ketiaknya dicukur, kekuatannya pun akan hilang. Samson Betawi juga dikenal sebagai tukang makan. Bahkan saat masih kecil, ia mampu menghabiskan lima liter beras dalam sehari. Tubuhnya pun sangat kuat dan hampir dapat mematahkan apa saja. Nama Samson semakin dikenal ketika mengikuti sebuah pertandingan gulat. Di setiap pertandingan, Samson hampir selalu menang. Namun sayangnya, Samson membocorkan kekuatannya kepada sang kekasih, Duile. Kelemahannya terletak pada bulu ketiaknya yang tidak boleh dicukur. Sehingga ketika Samson ingin bertanding gulat melawan kakak Duile, ia pun harus menerima kekalahan karena bulu ketiaknya telah dicukur habis oleh Duile. Pemirsa itulah tujuh superhero lokal yang cukup populer di Indonesia versi on the spot. Terima kasih telah menonton!